Intro Kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights Pemirsa Parlemen Israel melarang badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau ANRA untuk beroperasi di Israel Ya pelarangan tersebut pun disayangkan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia Intro Parlemen Israel telah meloloskan rancangan undang-undang yang melarang badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau yang dikenal sebagai UNRWA untuk beroperasi di Israel Undang-undang tersebut disahkan oleh suara mayoritas anggota Parlemen Israel atau Neset pada hari Senin lalu Pemukutan suara di Neset menunjukkan 92 dari 120 anggota mendukung pemberlakuan Undang-Undang Larangan Operasional UNRWA Sementara 10 anggota menolak untuk mengusahkan Pelarangan tersebut akan mempengaruhi kegiatan UNRWA untuk memberikan bantuan bagi para pengungsi Palestina di jalur Gaza dan tepi barat Israel menyebut latar belakang dari penyusunan Undang-Undang Pelarangan Operasional UNRWA yakni karena beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun 2023 lalu Namun demikian PBB telah memberhentikan 9 staf yang diduga terlibat dalam serangan tersebut Dan pas ke serangan 7 Oktober 2023, Israel berulang kali menekankan kemungkinan adanya hubungan antara UNRWA dan Hamas Israel pun menyerukan agar UNRWA dibubarkan dan tanggung jawab menyediakan ke badan-badan PBB lainnya Sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia merespon keras keputusan Parlemen Israel yang telah mengusahkan Undang-Undang Larangan terhadap UNRWA Pemerintah Indonesia mendesak adanya respon nyata dari Dewan Keamanan PBB dalam memberikan sanksi tegas kepada Israel Indonesia pun meminta PBB tidak segan dalam menjatuhkan hukuman kepada Israel atas tindakan kekerasan yang dilakukan di Gaza Palestina Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton